Modal tisu yang harganya cuma 30 ribuan, 50 ribuan, tapi kalian bisa dapat penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Bahkan bisa ditarik gajiannya itu setiap hari. Mau tau seberapa? Yuk kita akan bahas gimana caranya untuk menghasilkan uang dari internet, dari menggunakan HP dan sosial media. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait masalah TikTok Affiliate. Ini merupakan sebuah cara yang cukup mudah untuk dilakukan saat ini dan tentu saja peluangnya sangat besar. Kenapa? Kalian nggak perlu bikin video yang estetik, pakai kamera mahal, pakai HP yang mahal, nggak perlu. Yang penting jelas gambarnya, audionya jelas, itu udah lebih dari cukup untuk konten di TikTok. Dan bahkan TikTok itu sealami mungkin justru malah lebih bagus dibandingkan kalian yang menggunakan editing-editing yang canggih-canggih. Kenapa? Karena orang lebih suka dengan originalitas dan juga pendapat pribadi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah TikTok Affiliate, di mana saya menemukan sebuah hal yang cukup menarik. Hanya seputaran tisu, tapi memiliki penghasilan yang gede banget. Yuk langsung aja ya, kita akan buka ya teman-teman ya. Nih, saya akan coba mulai untuk record layar dulu. Oke, ya ini adalah sebuah akun ya teman-teman, akun Grossir Tisu. Sebenarnya bukan ini fokus utama kita, tapi di sini ada top 100 daily GMV ya, kreator dengan penjualan paling tinggi. Top 100-nya di kategori lifestyle. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada banyak banget yang membahas tisu. Nih, pusat Grossir ini apa ya? Nih, kalau pusat Grossir ini macem-macem ya. Kalau di sini nih, nomor 14, Grossir Tisu. Terus kemudian di sini ada juga tisu murah. Terus kemudian di sini ada beberapa lagi ya teman-teman yang tentang tisu, tapi saya nggak bisa bukain satu persatu. Nih, ada bakul tisu juga nih. Ini kebetulan beliau lagi live streaming ya, cuma tisu diputer-puter doang kayak gini. Saya rasa kalian pasti bisa lah. Masa teman-teman ngeshooting tisu gini aja kan? Nggak bisa, ya kan? Paling modal alat putar yang ada di bawah ini itu juga udah cukup. Harganya sekitar Rp50.000-Rp80.000-an. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kenapa ini potensinya besar dan bisa kemungkinan diikutin teman-teman yang lain. Nah, ini sebenarnya simple ya. Tapi teman-teman coba lihat, di bagian showcase-nya ini, teman-teman perhatikan sudah ngejual Rp87.000 piece tisu. Nah, memang sih ada beberapa tisu yang komisinya agak gede dan ada yang kecil. Ini komisinya cuma 1,5%. Tapi untuk yang ini, paket 6 pack, komisinya 10%. Lumayan loh, 10% itu Rp33.000 dapatnya Rp3.000-an. Dan ini saya rasa lakunya udah banyak banget karena udah 4,1 juta views. Itu lakunya udah pasti kayak kacang goreng, teman-teman. Karena harga segitu sangat mudah sekali dan sangat potensi untuk penghasilan besar. Oke, bang, ini kan orang belum tentu gampang dan sebagainya. Lo emang bisa nggak bikin kayak gini dan dapat uang? Jujur saya juga belum bikin soal tisu ya. Tapi ya, kalau kalian bisa lihat akun saya ini sudah cukup berkembang juga ya. Yang dari mulai awal itu tahun kemarin udah cepat banget berkembangnya. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini. Income saya di sini kalian bisa lihat hari ini jam 2 siang. Ya, ini kebetulan rekordnya jam 2 siang. Saya udah dapet komisi sebentar. 1,1 juta. Dengan total omset 12,2 jutaan. Nah, kemarin saya udah dapet komisi selama seharian itu ya, di tanggal 17, 2,3 juta. Ini sehari loh, di tanggal 17 aja. Artinya memiliki potensi yang luar biasa besar. Nah, jangan dilihat soal follower sekali lagi. Ini follower saya besar ya kemungkinan karena ya orang-orang udah pada kenal saya dan kemungkinan follow saya juga lebih tinggi gitu ya. Dan banyak kok ya, kalau nggak percaya ya, di kategori yang sama kayak saya nih, kategori elektronik. Teman-teman bisa lihat. Banyak orang-orang yang followernya nggak begitu banyak, tapi udah bisa jauh ngalahin saya teman-teman. Nih, contoh di sini ada Bro Gadget nih. Followernya 35 ribu, tapi omsetnya jauh di atas saya. Detective Gadget juga 39-40 ribu. Omsetnya jauh di atas saya. Ini, ada banyak teman-teman kalau check-in satu persatu, pasti banyak orang-orang yang followernya masih sedikit, tapi omsetnya gede-gede. Nah, fokus kita kali ini adalah di tisu. Kenapa tisu? Kenapa kok tisu itu lebih mudah? Ya, karena tisu nggak ada masa expirednya juga. Modalnya nggak gede. Dan kalian hanya fokus mencari tisu-tisu yang harganya murah. Bagaimana caranya kalian memikirkan untuk menyajikan sebuah video tentang tisu ini? Kalau di grosir tisu ini, dia kebanyakan cuma kayak tisunya dijembrengin, terus diputer-puter gitu aja. Tuh ya, 30 ribu dapat 5 pack, silang. 30 ribu dapat 6 pack, checklist. Tisu siapa sih yang nggak butuh tisu? Hampir semua orang butuh tisu. Bahkan anak kos-kosan pun butuh tisu gitu ya. Pelajar pun butuh tisu sekarang. Nah, ini adalah kebutuhan pokok yang memang banyak banget ke orang yang butuh. Nah, disajikan dengan opsi yang murah-murah kayak gini, tentu ya akan menarik perhatian orang untuk check-out dan untuk beli. Nah, yang merek Jolie ini, ini komisinya sayangnya cuma 1%. Tapi ya, mereka mungkin nggak ngincer komisinya 1%, 2% dulu ya. Tapi ya, ngincer pokoknya omset gede dulu aja deh. Nah, ini ada merek lain nih. Momot Isu, komisinya 5%. Lumayan. Jadi memang fokusnya jualan di tisu aja nih, tentu ya. Tuh, ya. Komisinya 1%. Jadi yang merek Jolie ini komisinya rata-rata 1%. Ini merek Koko, komisinya berapa persen? 5%. Lumayan. Bikin F-videonya nggak susah, effortnya nggak begitu ribet, modalnya juga nggak begitu mahal. Tapi dapat komisi 1% itu udah cakep loh. Kalian nggak perlu packing, nggak perlu rugi kalau nggak ada yang beli. Ya, ini bisa kalian jadikan sebuah aset. Tapi sekali lagi, ini bukan sesuatu yang instan yang bisa teman-teman dapatkan begitu aja. Perlu kerja keras dan perlu membuat video yang banyak. Oke ya, kita lihat ya, grosir tisu ini grosir tisu. Saya hapalin dulu ya, saya copy dulu deh. Nah, kita akan cari ya, berapa total video yang sudah dia bikin. Grosir tisu. Nah, ini nih. Kita bisa lihat, total video yang sudah dia bikin udah 547 video. Dan itu semuanya konsisten tisu semua, teman-teman. Bikin 500 video itu jangan dikira gampang. Itu butuh perjuangan dan disiplin yang tinggi. Jadi, sehari saya usahakan, teman-teman itu upload itu sekitar 3-5 video. Kalau bisa 5 lah. Itu akan jauh lebih mempermudah kalian untuk bisa cepetan dapat orang yang check out. Atau mungkin lebih tepatnya, lebih cepat agar orang lebih, apa ya. Lebih cepat kemungkinan pecah telurnya, teman-teman. Nah, itu yang teman-teman harus pahami ya. Jadi, intinya di sini itu bukan masalah cepat dan tidak. Tapi masalah konsisten dan disiplin yang tinggi sebenarnya. Karena, ya, kalian baru 100 video, 200 video udah ngeluh. Kok belum ada penjualan, kok sepi, dan lain sebagainya. Tapi, menurut saya pribadi, 3 bulan itu pasti kemungkinan udah ada yang CO. Nggak mungkin enggak sih. Nggak mungkin udah 3 bulan rajin upload tiap hari, bahkan videonya sehari 3 video gitu ya. Terus, nggak ada yang beli. Itu kemungkinan besar mustahil. Kemungkinan besar, kemungkinan ada aja. Ya, berdasarkan pengalaman saya, itu selalu ada ya, teman-teman ya. Ya, mungkin masih belum rame-rame banget, tapi harusnya udah pernah pecah telur. Ya, itu yang saya pahami dan sepengalaman dari rekan-rekan saya yang lain. Asal konsisten, rajin, disiplin, dan nggak ganti-ganti nits, nggak pindah-pindah akun. Itu semua terpenuhi. Ya, ini juga akun, grossir tisu murah, baru seribu followernya. Tisunya juga macam-macam ya. Ada yang model Paseo kayak gini, komisinya 2,5%. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, namanya juga lumayan, teman-teman. Tuh, terjual udah 2.000 piece. Ini terserang aja sebulan, pasti udah dapetin jutaan UMR mah lewat lah. Kalau kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi, intinya di sini, kalian harus cari ide-ide kalian sendiri. Kalian cocok ngonten di mana, bukan berarti ini tisu gampang, kalian semua bikin tisu, enggak. Kalau kalian nggak nyaman, dan nggak ngerti, dan nggak paham tentang tisu, atau mungkin tepi-tepatnya, wah konten apaan sih bang ini? Saya nggak cocok banget, semangat saya kurang nih di tisu. Ya, jangan dipaksakan bikin tisu. Kalian bisa bikin kebutuhan yang lain. Nah, di sini ada beberapa kategori ya. Teman-teman, kalau mau belajar, itu bisa pakai kategori yang ada di sini ya. Masuk ke pusat afiliasi, terus kemudian teman-teman masuk ke bagian kreator teratas. Nah, di sini ada kategori. Mulai dari kategori fashion, beauty personal care, health, terus kemudian mom and babies, food and beverage, elektronik. Nah, ini saya termasuk di elektronik ya. Di sini, Alhamdulillah, saya udah mulai masuk ke peringkat 43 ya, jam segini ya. Ini udah lumayan ya. Dari dulu saya pengen banget masuk top 100. Tapi sekarang, saya lagi ada kepikiran juga nih, nggak mau ke kategori elektronik aja, tapi pengen memperluas. Cuman, resikonya, saya tidak akan masuk ke top 100 lagi. Karena pastinya omsetnya akan dibagi-bagi. Nah, sekarang tinggal pilih yang mana. Mau masuk top 100, atau omset yang gede, atau komisi yang gede. Nah, itu pilihan yang sulit ya. Top 100 ini sebenarnya untuk personal branding bagus banget. Jadi, kalian lebih mudah untuk dapet sampel, lebih gampang dihubungi. Justru malah seller yang menghubungi kalian. Seller yang akan menawarin, apa namanya, akan menawarin kita itu produk-produknya. Bukan kita yang minta-minta seller, enggak. Tapi lebih gampang aja. Kita minta pun kemungkinan langsung di-approve-nya pun tinggi gitu loh. Kalau udah masuk ke top 100 daily GMV ini. Ini salah satu kelebihannya. Nah, kalau kita udah nggak ada di sini, tapi omset kita gede, itu kita biasanya kepecah. Bisa jadi misal kita jualan makanan juga. Bisa jadi kita ada top 100 di sini nih. Tapi di elektronik, ya nggak ada gitu ya. Bisa, jadi nggak. TikTok udah menganggap kalian nggak di kategori elektronik lagi, kalau kalian kontennya campur-campur. Nah, itu tuh jadi pertimbangan juga. Nah, kalau sekarang sih saya lebih kepada misi saya, tujuan saya untuk memperbanyak produk dulu ya. Memperbanyak variasi produk dulu. Karena produk saya, kalau dipikir-pikir nih ya, teman-teman. Saya baru sedikit loh produknya. Video saya mungkin udah 1400 atau 1400 lebih video yang sudah saya upload di akun ini. Tapi teman-teman bisa lihat di showcase saya ini. Oh, sorry. Produk itu di mana ya? Dilihatnya di mana sih produk itu? Sebentar. Showcase di sini itu... Wah, nggak kelihatan ya produk. Oh, kita cari ya. Kita cari nama kita sendiri. Endra.setio. Seperti ini. Kita pilih pengguna. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada 1564 video yang udah saya upload. Terus kemudian nih, ada akun duplikasi. Wah, banyak banget nih yang ngeduplikasi akun saya nih, teman-teman ya. Tuh. Jadi, saya sarankan jangan pakai cara ini ya. Karena ini nggak bakal bisa sukses. Buang-buang waktu kalian. Ngikut-ngikuti kayak gini. Ujung-ujungnya kena suspend. Ujungnya kena bandet. Buang-buang waktu. Mending bikin akun sendiri. Coba kita lihat. Tuh, re-upload juga kayak gini. Nggak akan ada hasilnya, teman-teman ya. TikTok lama-lama pasti tahu kok. TikTok nggak sebodoh yang kalian pikirkan. Tuh. Ya, sampai banyak yang melakukan re-upload kayak gini. Terus di sini, kalau ada yang ngaku-ngaku ini lumayan parah sih akibatnya tuh. Akun kedua pakai kayak gitu-gitu ya. Itu nggak jelas, teman-teman ya. Jangan diikutin. Karena itu akan sia-sia. Nggak akan bisa naik akun kalian. Ya. Nih, kalau kita pilih yang teratas. Wah, ini nih. Produk saya, link yang ada di showcase cuma 306. Ini kecil banget dibandingkan orang-orang lain. Orang-orang lain itu showcase-nya udah banyak banget ya. Kecuali kalian memang fokus di satu kategori. Di spesifik kategori lagi. Contoh, di elektronik. Bahasnya tentang headset atau TWS aja. Itu ya mungkin nggak apa-apa. Nggak begitu banyak juga nggak masalah. Tapi kalau kayak saya, ini jatuhnya nanggung-nanggung. TWS nanggung, alat konten nanggung, mikrofon nanggung. Jadi mau nggak mau harus perbanyak video-videonya. Ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi harapan saya teman-teman juga nggak boleh males untuk ngulik-ngulik. Teruslah belajar. Meskipun ini gampang membuat dilakukan. Tapi tetap nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini yang bisa kalian dapat secara mudah. Harus butuh perjuangan. Karena yang pengen sukses nggak cuma kalian doang. Orang lain juga pengen sukses. Jadi gimana caranya kita bisa kerja lebih cerdas dibandingkan orang lain. Kita bisa lebih disiplin dibandingkan orang lain. Dan kita bisa lebih kerja keras dibandingkan mereka. Jujur aja, kalau membuat lebih pinter daripada orang lain itu mungkin sulit digapai. Tapi kalau lebih rajin, lebih kerja keras dari orang lain. Saya rasa semua punya peluang untuk mengalahkan satu sama lain. Karena biasanya yang cerdas, yang pinter itu akan cenderung mereka akan melambat. Karena mereka terlalu idealis dan terlalu mempentingkan kesempurnaan. Nah, padahal di TikTok kesempurnaan itu nomor kesekian. Ya, yang dihitung yang paling penting adalah rajinnya kalian. Ya, oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Dan ya, teman-teman mungkin bisa mulai belajar pelan-pelan. Cari niche atau produk atau kategori produk yang cocok buat kalian. Nggak harus melulu soal tisu. Kalian juga bisa kok pakai aksesoris motor, aksesoris mobil, parfum. Apapun itu bisa sesuai dengan apa yang kalian suka. Dan memang kalian hobi di sana. Jadi, ngerjainnya itu nggak bikin beban. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.